hello guys welcome back to my channel I am prof lagi dan lagi coy sudah lama kita tidak berjumpa dan pada kesempatan di video kali ini saya comeback lagi buat kasih kalian sensibilitas yang benar-benar bagus dan benar-benar overpower pastinya buat kalian ini tanpa DPI support semua HP kalian memain pepeng main tekan semuanya bisa teman-teman dan mungkin kita tidak perlu banyak bacot alias basi-basi langsung go to in game maklum HP Kentang jadi kalau buka itu ngelag a few moments later a few inches later two hours later one eternity later Oke kita sudah di dalam gamenya lonewolf cek aku lebih suka main lonewolf karena musuhnya itu kita satu lawan satu kayak bewan jadi lebih gokil lah ini senjatanya pakai lengkap nih SG desert SVD boleh lainnya tapi malas juga ya kalau ketemu musuh yang mainnya sembunyi-sembunyi terus ini teknik pemancingan biar musuhnya itu nongol coy eh kok nggak ada biar nggak sembunyi terus musuhnya capek juga oi lewat banget baru juga dipancing kok kaket berudah Oh nggak jadi coy musuhnya keburu kabur copot lagi copot dek mau coba sensibilitas ini bener-bener nggak bisa ditanding ya sombong amat kayaknya kalau sensibilitas ini saya jamin kalian tarik dikit aja itu copot coy bener-bener copot ah lewat ya mau kemana dia Oh masih ambil ini dia ya masih muter-muter dia cepat juga ya reflect kepalnya nah itu cepat dia cepat kepalnya ini baru enggak bisa dilawan coy enggak lah bercanda coy aku juga enggak terlalu jago coy ah beli nyata apa ini enggak ada yang menarik di mataku enggak bagus ah UMP aja lah level 2 kalau SMC aku suka pakai ini UMP sama apalagi MP40 keluar lah kalau keluar ku tekankan saja ini aku kalau pakai SMG malas buat ini coy malas buat pepeng kalau pakai SMG lebih suka main tekan aja gitu penting musuhnya mati coy mau kena kepala enggak kena bodo amat abangnya ini suka kasih surprise coy dari tadi mundur-mandir tautanya dia di dalam situ coy ini ini permasalahannya saya main tidak menggunakan headset sama sekali jadi maklumkan saja teman-teman headsetnya itu di ini coy digigit sama tikus rusak headsetnya ini kalau dia maju Aduh oh susah ini maju aku tekan dia makam tuh sok jago dia main ras ras coy enggak tahu siapa aku ya anjay cupuk juga aku sebenarnya coy enggak terlalu jago aku ini terlalu redup layarnya ini kepala musuhnya itu enggak kelihatan dan musuhnya itu aku suka kabur dari pendangan coy enggak rabun sih tapi memang layarnya dari tadi redup jadi agak susah aku ngeliat kepala musuhnya dia jago kamu main WM bisa-bisanya deh dobel aku mau lihat tuh ah mau lihat dia jago apa enggak pakai WM ini udah 150 harusnya satu lagi mati ini astaga lompat-lompat gak jelas dia coy ngacak lari-lari malahan mau perang apa mau ini coy mau main kejar-kejaran ini musuhnya ini nggak tahu alasannya beli WM untuk apa ya kalau nggak tahu pakai sniper mampus 170 dikit lagi mati itu dikit lagi tiga dua satu jogetin dulu coy ajocinnya ala-ala ajocin beli WM cuma mutar-mutar oke coy karena game pertama itu kurang seru dan kurang menarik kepala musuhnya itu masih ada yang lolos jadi saya memutuskan untuk lanjut ke game kedua biar teman-teman lihat sensibilitas ini bagus atau tidak tapi menurut saya sensibilitas ini benar-benar gokil karena tanpa DPI dan ya kalian bisa pakai buat main pepeng main tekan bar-bar ngendok semuanya bisa coy woi sabar dulu bang jangan buru-buru habis nembak sembunyi ini mau perang apemohon peta kumpet habis nembak sembunyi coy malas aku kalau ketemu musuh yang kayak gini malas coy sumpah bisa nggak sih maju kalau berani maju aja coy enggak mau keluar dia hai 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 nah merah-merah bakdemek coy nah baru mati dia tadi pertama merah-merah enggak mati coy darahnya berapa sih Garena ini bakdemeknya ini masih terus ada loh kapan dihilangkan copot itu baru udah enggak ada cerita coy enggak ada basa-basinya ini kalau udah panas jarinya ini kepala musuhnya itu enggak bakalan pernah ini coy bisa aman coy karena kalau jarinya panas itu makin menggebu-gebu coy tapi yang menjadi masalah musuhnya ini dari tadi cuman ngajak main jarak jauh jauh kayak gini gitu habis nembak kelari musuhnya itu mau disamperin coy Aduh malas coy udahlah maju ajalah yang penting yakin nah itu kan mampus enggak mau maju biar tahu rasa dia siapa kita udah sebenarnya Hai main peta kumpet coy sebar kita ini dojek kita butuhkan matanya lalu kita maju nah putar dia ini butuh cuy ya oi oi ya ampun tadi salah pencet coy sorry terlalu bersemangat jadi kayak ginilah maaf-maaf nih ya gameplay aku kaku dan enggak ada sini-sininya coy karena aku juga sebenarnya enggak jago udah enggak jago terus jarang main makin enggak jago lagi coy makin lupa ku deja vu aku aku Aduh udahlah ini udah enggak semangat semangatnya lagi ini kalau ketemu motor yang kayak gini cuy main ff itu sembunyi Aduh tapi konsepnya enggak kayak gini juga kalau satu lawan satu Bang Bang mati lagi aku ini aduh beliau WM lagi ampun malas cuy tapi enggak papalah kita aduni adu kecepatan tangan aku juga enggak terlalu jago sih tapi kepalanya tadi kalau enggak digeser dikit topota untung kepalanya digeser dikit tadi makanya salah ini kita dua main peta kumpet ya siapa cepat dapat keluar udah kena itu satu kali lagi maju granat mati Oh lari dia beruntung sekali kita jemput dia dipikir aku siapa cuy sebenarnya kalau aku pakai WM ini jago cuy fast hang aku fast hand maksudnya nah itu nggak bisa bahasa Inggris coy kadang-kadang aneh juga ya enggak tahu pakai sniper tapi beli sniper apa tujuannya keluar kali ini harus dikasih kepala cuy satu sabar dia diam dulu keluar Ayo keluar itu itu yang ku minta dan mungkin udahlah ini game yang kedua ini udah yang terakhir ya malas aku main lagi dan mohon maaf gameplay aku ini bener-bener berantakan sekali karena sudah dua minggu enggak main jadi gameplay aku kayak gini dan eh ya mohon maaf mohon maaf atas kekurangannya mungkin ini sensibilitasnya buat kalian saya yakin dan saya jamin pasti bisa headset pakai sensibilitas ini tinggal dilihat di screenshot atau dicatat aja itu sensibilitasnya sesuai dengan yang tertera di layar HP saya ini dan kalau untuk tombol tembaknya di sini saya akan perlihatkan ukurannya itu 59 ya jadi kalian tinggal ikuti saja dan untuk DP nya itu 380 alias DP pabrik dan sampai jumpa lagi di video berikutnya kawan-kawan jangan lupa subscribe dan dan komen kalau kalian punya saran